Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Christian Setiawan dari Prodium Perpustakaan Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengupload sebuah artikel ke dalam e-prints, sebuah aplikasi yang digunakan sebagai bahan dan repository untuk berbagai karya ilmiah maupun dokumen berbasis keilmuan. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengupload artikel ke dalam e-prints. Pertama, manage deposit. Yaitu tahapan di mana proses entry sebuah materi yang akan di-upload. Berisi tentang naskah, dokumen, karya ilmiah, berupa format teks, gambar, video, maupun audio. Selanjutnya adalah edit item. Pada tampilan tersebut, kita dapat memilih tipe dokumen apa yang akan di-upload. Bisa berupa artikel, buku, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Selanjutnya, setelah di-upload, kita bisa memilih show option, di mana menampilkan hak akses file yang akan telah di-upload. Contohnya, konten. Di sini kita bisa memilih jenis konten apa yang akan di-upload. Bisa berupa draft terlebih dahulu, bisa sudah dipublish, dan lainnya. Selanjutnya ada type, yaitu tipe dari dokumen tersebut, bisa berupa teks, video, maupun audio. Lalu visible to, yaitu pemilihan hak akses yang akan diberikan. Ada tiga, yaitu anyone, bebas diakses, register user only, atau yang telah terdaftar, maupun repository staff only, atau administrator yang berhak mengakses file. Lanjut, ke proses edit item. Pada proses di sini, kita akan mengisi deskripsi yang akan di-input secara keseluruhan, yang akan ditampilkan di file tersebut. Seperti rinsiannya, title, diisi dengan judul artikel atau file tersebut. Lalu, abstract, diisi dengan abstract dari artikel tersebut. Creators, diisi dengan nama penulis. Corporate Creators, diisi apabila penulis lebih dari satu orang. Lalu, divisions. Klik pada pilihan yang sesuai, bisa lebih dari satu pilihan. Biasanya, diisi dengan fakultas atau bidang departemen keilmuan yang diambil dan ditempuh. Lalu, publication details. Diisi dengan sesuai rincian yang ada pada dokumen atau file Anda, seperti status dokumen, tahun terbit, tipe data, institusi, departemen, maupun fakultas. Lalu, subjects. Sesuaikan dengan kategori dokumen Anda. Anda dapat lebih memilih dari satu subjek sesuai kategori Anda. Lalu, deposit item. Klik deposit item now untuk mengupload dokumen tersebut dan akan segera ditampilkan di repository. Sedangkan, save for letter adalah pilihan untuk di lain waktu. Jika tandanya sudah centang hijau, berarti sudah berhasil untuk di deposit. Lalu, Anda klik move to repository untuk membuat status dari dokumen Anda hidup atau life. Bisa dilihat, kita sudah memiliki URL atau link menuju dokumen yang telah di-upload. Ketika di-klik, Anda akan tertuju pada link repository Anda. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.